Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Lili Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman untuk membuat resep terbaru dari saya yaitu 3D Moon Cake asal dari Taiwan Nah, Moon Cake ini enak banget, gurih banget Langsung aja yuk kita buat Nah, pertama-tama kita akan buat dulu mochinya ya Nah, teman-teman, untuk bikin mochinya kita butuh beberapa bahan yang simple sekali Di sini, saya sudah ada tepung ketan 45 gram Lalu di sini ada 35 gram tepung beras Lalu di sini ada 20 gram tepung maizena 18-20 ml minyak goreng Atau kalian mau pakai minyak jagung, boleh Lalu ada 35 gram gula halus Saya pakai gula halus, biar lebih rata, cepat Lalu nanti akan kasih sekitar setengah sendok teh garam Juga sekitar 180 ml susu Nah, caranya gampang Kita masukkan dulu bahan-bahan keringnya ya Yaitu gula Ini kita masukkan gula Ya, tepung maizena Tepung ketan Lalu di sini ada tepung beras Kita masukkan aja Jadi, mochi itu dibuatnya itu Supaya dia kenyal-kenyal gitu ya, teman-teman Sampai setengah sendok teh Boleh ya, teman-teman Nah, untuk sedap aja Seperti itu Nah, ini kita aduk jadi satu Seperti ini Nah, ini setelah kita jadikan satu Kita masukkan cairan susunya ke dalam sini Semuanya Lalu kita aduk rata ya Nanti setelah diaduk rata semua Beserta dengan minyaknya juga Nanti akan kita saring ya, teman-teman Nah, ini sudah rata Kita masukkan minyak gorengnya Kita aduk lagi Sampai dia benar-benar menyatu dengan minyaknya ya, teman-teman Siapkan wadah Yang sudah kita olesin dengan minyak goreng ya, teman-teman Untuk ini dikukus ya Jadi, sebelum dikukus juga Ini akan kita saring Supaya mochinya lebih lembut ya Setelah kita saring Kita kukus ya, teman-teman Kukusnya selama lebih kurang 15 menit saja ya Sampai dia benar-benar mateng Dan kalian boleh tes tusuk Teman-teman, ini setelah 15 menit Kita cek dulu ke dalamannya Nah, ini sudah cakep banget Ini langsung kita aduk ya Lagi-lagi panas Langsung diaduk aja nih, teman-teman Gitu Jadi, langsung kita aduk-aduk gitu ya Karena kalau nggak langsung diaduk Dia ntar nempel ya Dan nempel tuh nggak jadi mochi gitu ya Lebih susah gitu Nah, ini kalian pakai Pakai spatula yang Apa namanya? Yang tahan panas juga Ini diaduk aja kayak gini Ini jangan lupa pakai plastik anti-panas Ya, untuk jadi-jadi instaku gini Uh, panas ya Jadi, harus benar-benar Nah, teman-teman ini Kita akan kita ulen terus Sampai dia lembut Dan juga lentur ya Nah, nanti teksturnya Dari yang berantakan gini Itu bisa jadi lentur Kalau kita ulenin terus ya teman-teman Dia pokoknya akan jadi lentur banget Bisa ditarik-tarik gitu Nah, waktu dia udah nggak begitu lengket lagi Dan bisa ditarik-tarik kayak gini Berarti ini udah selesai teman-teman Ini tinggal dibiarkan di suhu ruang Lalu akan kita bagi-bagi menjadi 15 bagian Sekarang kita akan bikin kulitnya Jadi, ini ada kulit Bagian kulit air Dan juga kulit Minyak ya Nah, kulit airnya dulu Di sini saya butuh 160 gram tepung terigu protein sedang Atau kunci biru atau segitiga Kalian boleh pakai Lalu ada 35 gram Gula halus Ya, sedikit garam Mungkin 1.4 sendok teh garam Lalu di sini ada 55 gram butter Atau margarin Dan sekitar 70 ml air Nah, ini kita akan aduk jadi satu Lalu kita akan bentuk jadi adonan juga ya Ini kita aduk dulu bahan keringnya Nah, lalu kita masukkan aja Si menteganya Kasih airnya Nah, ini kita ulen ya teman-teman Jadi, kita kasih airnya itu harus pelan-pelan Lalu kita ulen sampai benar-benar kalis Dan tidak lengket lagi ya Nah, seperti ini ya Udah jadi kayak gini nih teman-teman Udah jadi adonannya Adonan airnya Ya, langsung kita masukkan ke wadah ini aja Kita biarkan dulu ya Lebih kurang sekitar 15 sampai 20 menit Lalu untuk adonan minyaknya Ya, di sini saya butuh sekitar 100 gram tepung terigu protein Rendah atau sedang Dan 65 gram mentega ya Atau margarin ya Berserah kalian ya Mau pakai margarin bisa Mau pakai mentega bisa Kita campur jadi satu aja Sampai menyatu ya Nah, ini udah jadi juga nih teman-teman Ya, nah di sini udah ada isian air Sudah, minyak sudah Ini kita tutup dulu Biarkan lebih kurang kayak setengah jam gitu ya Teman-teman Supaya nanti Lebih bagus hasilnya Nah, teman-teman Ini udah 30 menit Ini akan kita bagi langsung menjadi 15 bagian ya teman-teman Ya, mau isi kulit airnya Ataupun kulit minyaknya Kita bagi menjadi 15 bagian Nah, setelah kita bagi-bagi semua Si kulit air dan kulit minyaknya Ini waktunya kita untuk Masukkan si kulit minyaknya Kedalam kulit airnya Seperti ini ya Lalu kita bentuk bulat-bulat Semuanya baru nanti akan kita roll Nah, kita rollnya nanti 2 kali ya Supaya dia jadinya lebih fleki Dan gurih Begitu Nah, seperti ini Untuk kulit airnya Kita pipikan Lalu kita masukkan kulit minyaknya Lalu kita rekatkan ke lahan-lahan Dan kita bentuk menjadi bulat-bulatan Yang bulat Lalu kita lakukan semua pada adonan ini ya Nah, setelah kita masukkan semua kulit minyaknya Bersama dengan kulit airnya Jadi satu seperti ini Ini waktunya kita roll Dan kita kasih isiannya ya Teman-teman Nah, untuk 3D Moon Cake ini Isiannya itu terdiri dari Isian kacang hijau Telur asin Lalu mochi Dan juga abon ya Nah, kita akan ambil dulu Satu adonannya Lalu kita akan roll 2 kali ya Teman-teman Jadi 1 kali seperti ini Kita roll Kita pipikan Sampai dia lebih kurang sekitar 1 cm tebalnya Lalu kita gulung gitu ya teman-teman Nah, seperti ini Lalu kita gulung Ini adalah gulungan yang pertama ya teman-teman Nah, lalu kita pisahkan dulu Atau sisihkan seperti ini Kita lakukan semua kepada adonannya Nah, untuk roll yang kedua Ini dari roll yang pertama tadi Ini langsung kita tegak lurus seperti ini Kita tekan-tekan Lalu kita gulung lagi Atau kita pipikan lagi Bersama dengan rolling Ya, seperti ini Jadi agak lebih panjang Lalu kita gulung kembali ya Untuk gulungan kedua Nah, seperti ini kita gulung Jadi gulungan yang kedua ya teman-teman Kayak gini Nah, udah cakep banget tuh Kayak gini bentuknya Oke, nah ini kita bikin semua Terhadap adonan ini ya Nah, langkah selanjutnya Ini kita ambil seperti ini Ya, ini kita tekan Kita jadikan satu Seperti ini Nah, ini udah jadi bulat Tinggal kita Giling ya Selebar mungkin Nah, lalu yang pertama Kita akan taruh Jangan lupa siapkan Isi kacang hijau nya Ini Telur Ada abon Ya Dan juga Ada mochi nya ya Mochi nya ada disini nih ya Per satu-satu ya Nah, jadi yang pertama Kita masukkan begitu Kita masukkan si Tau sa dulu Lalu Kita masukkan si Mochi Terima kasih abon Nah, setelah kita kasih abon Kita tutup kembali dengan Telur asin ya Ini kuning telur asin gitu ya Nah, ini pipihkan sedikit Sambil kita tekan Masuk ke dalam Dan kita bungkus semua Isian ini Kedalam kulit Yang sudah kita siapkan ini ya Pelan-pelan aja Teman-teman Karena ini isiannya kan Agak banyak Jadi agak riski aja Untuk Membungkus ya Tapi Bisa ya teman-teman Jadi ini tuh Kayak kita bungkus Bapau Dengan isian Tau sa dan sebagainya Gitu ya Tapi ini Isiannya tuh Bermacam-macem Ada mochi dan sebagainya Dan kulitnya adalah Kulit Fleki ya Fleki mooncake gitu ya Ini kita biarkan dulu ya Nah, ini kita Bikin semua Sampai adonannya habis ya Nah, teman-teman Ini udah selesai semuanya Jadi Ada yang ada isi telurnya Ada yang gak ada isi telurnya Ya, nanti setelah ini Kita akan kocok Satu butir telur Kayak gini ya teman-teman Ya, kita kocok Kita poles di atas Munkitnya ya Lalu kita balur dengan Kita balur dengan Biji wijen Jadi untuk yang gak ada telurnya Saya kasih biji wijennya itu Warnanya putih aja Kalau untuk yang ada telurnya Saya kasih hitam putih ya Jadi ini yang gak ada wijennya dulu Kita untuk Kocokan telurnya Kayak gini Nah, ini kita Oles kayak gini Sampai ke samping-sampingnya juga ya Teman-teman Atas Biji wijennya Ya Kesamping-sampingnya ya Nani Kayak gini Pokoknya sampai dia itu Bener-bener full gitu ya Teman-teman Biar rasanya juga jadi enak Nah, kayak gini Ya udah Langsung kita taruh di atas loyang Yang udah mau siap dipanggang Oke, nah kita lakukan semua sampai habis ya Tapi sebelum kita panggang Ini akan saya tusuk-tusuk dikit Dulu dengan tusuk sape Supaya nanti dia enggak Apa namanya Enggak terlalu gendut Dan nanti jadi pecah gitu ya Jadi harus ditusuk-tusuk Ya, supaya dia Enggak pecah Tapi jadinya itu kokoh Nah, teman-teman Ini udah masukin ke dalam oven Kayak gini Yang Nah, ini oven Suhunya 200 derajat Kita akan panggang selama 30-45 menit Tergantung oven kalian masing-masing Apinya atas bawah Nah, teman-teman Setelah lebih kurang Ini 30 menitan Saya panggang di oven Itu jadinya seperti ini Ini udah mateng sekali Di bawahnya udah merah Atasnya juga saya kasih api atas dikit Supaya lebih merah bagian atasnya Ya, udah cakep banget Berasa banget Ini tuh keriuk banget Ya Bener-bener kaku Enak pasti ya Dan ini masih agak panas Nanti kalau udah gak panas Saya akan potong kasih teman-teman Lihat dalamnya Seperti apa ya Oke Nah, teman-teman Setelah dipotong Itu dalamnya seperti ini Jadinya Bentuknya jadi kayak ada 3 layer Dari layer kacang hijaunya Ada layer mochi Juga ada layer telur Juga abonnya ya Cakep banget Dan ini rasanya enak banget Nah, sampai disini dulu Resep dari saya hari ini Jangan lupa untuk terus ikutin resep saya Dengan subscribe, like, dan share ya Dadah Jangan lupa like, dan share ya